Dan hai, ya di video kali ini saya ingin membahas tanaman dan kembali saya ingin membahas tanaman pilodendron Tapi sebelum itu bagi anda yang tidak tahu, pilodendron itu asal nama kata pilodendron sebagai salah satu genus tanaman Itu berasal dari Yunani yang jika kita pisah-pisah itu akan menjadi dua kata yaitu pilodendron Itu jika kita artikan pilodendron itu artinya pohon cinta Dikarenakan rata-rata jenis genus pilodendron itu memiliki bentuk yang menyerupai hati Jadi seperti hati, cinta Lalu jenis pilodendron yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu pilodendron Yang mungkin banyak sekali yang sudah punya Dikarenakan harganya lumayan murah dan juga ketersediaannya yang melimpah di negeri Indonesia ini Dan tanaman itu adalah pilodendron dark lord Jadi kenapa saya bahas pilodendron dark lord Dikarenakan yang pertama Tanaman ini memiliki keunikan Dimana warnanya itu agak merah lalu hitam Lalu hijau pekat atau hijau gelap Dan tanaman ini mudah untuk dibudidayakan Mudah untuk dirawat Dan jika anda gunakan sebagai tanaman hias di rumah anda Itu cantiknya maksimal Dan mari kita bahas tanaman ini bersama saya Olaizul Karnain Dan inilah Young Farmer ID Terima kasih telah menonton! 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 keindahan pada bentuk dan warna daunnya. Tanaman ini sangat cocok untuk dijadikan house plant. Dari nama Dark Lord atau jika kita terjemahkan itu berarti penguasa kegelapan seram juga ya. Tapi salah satu jenis pilo ini memiliki form yang sangat-sangat-sangat gagah dan elegan mirip seperti saudaranya yaitu Black Cardinal. Dark Lord sendiri adalah salah satu hasil silangan atau hybrid namun sayang sekali kami tidak menemukan literasi yang cukup untuk mendapatkan asal tanaman ini. Entah pilo apa yang menikah sehingga menjadi tanaman Dark Lord ini. Tanaman ini tidak semengerikan namanya lihat warna merahnya. Daun muda berwarna merah tua lalu berubah menjadi hitam dan terakhir menjadi hijau gelap. Dan daun di bagian bawahnya memiliki warna merah dan ini sih cantik maksimal pilo dan don Dark Lord ini tergolong mudah sekali untuk dirawat tanaman ini juga mudah tumbuh dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk Anda melihat tanaman ini tumbuh dengan elegan, segar, dan cantik. Cara perbanyak tanaman Dark Lord ini sangat-sangat-sangat mudah sekali. Anda bisa cutting setiap ruas pilo dan don ini dan tanam bahkan ditanamnya pun bisa hanya menggunakan media air. Caranya yaitu ketika Anda memotong Dark Lord yang di-stack itu pangkalnya direndam dengan air dan tunggu beberapa minggu Anda akan melihat akar-akar baru yang muncul mungkin panjangnya beberapa senti lalu cara perawatan tanaman ini sangatlah mudah apalagi untuk kita yang tinggal di iklim tropis Anda ingin menjadikan ini tanaman rambat di pohon? bisa. Anda ingin menjadikan Dark Lord ini tanaman di pot? Bisa jadi serba bisa. Tanaman ini sangat saya rekomendasikan sekali untuk Anda yang pemula. Apalagi yang punya dana ya pas-pasan yang jelas Dark Lord ini memerlukan tempat yang tidak terkena matahari langsung lalu media tanamnya itu harus poros, lalu frekuensi penyiramannya sendiri itu tergantung jika kering ya siram saja jika masih basah jangan disiram dulu ya mungkin kalau kita hitung untuk seminggu itu bisa 4-5 kali penyiraman lalu harganya berapa sih? jadi harga dari Dark Lord ini sangat bervariasi karena beberapa penjual itu ada yang menjual itu mulai dari bonggolan, lalu ada juga ukuran remaja, ada juga yang formnya sudah sempurna atau dewasa dan big-big size pun ada jadi harganya itu tergolong sangat murah untuk bonggolan sendiri harganya itu dikisaran di bawah 100 ribu, lalu untuk yang remaja itu harganya sekitar 100-150 ribu dan untuk yang dewasa harganya 350 ribuan dan yang big-big size ini yang menarik ini harganya itu suka-suka yang punya mungkin dia nawarin 1 juta atau mungkin 2 juta itu terserah yang punya jadi yang big size itu kadang harganya berbeda-beda jadi mungkin itu beberapa pembahasan mengenai pilodendron tadi jika ada yang ingin bertanya silakan komen di bagian kolom komentar lalu jika ada yang pesan atau ingin membeli bisa whatsapp saya langsung di nomor di bawah di kolom deskripsi lalu jangan lupa follow juga instagram kami ada di bawah dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan akhir kata saya resul karnain dan mari kita hijaukan bumi dari Bali kita mulai kita mulai